Hai hai, eke Debbie, eke Elman, RT Lima, dari Studio Meret, Delman Gold, Debbie dan Elman Bergol. Hai, kita ketemu lagi di Delman Gold. Ada eke ditemani Ingrid Dijanarko. Dan saya ditemani oleh Dian Tanjung. Oke, Elman lagi Shibuya ya, Shay? Lagi... Nuh, bukannya di Jakarta, kita kan bukan di Shibuya, katanya Jepang. Oh, sibuk ya. Sibuk maksudnya Elman lagi sibuk, Shay. Jadi ya udah, eke ditemani sama Ingrid dan kita ngobrol sama Dian Tanjung. Oke, Dian Tanjung ini adalah mantan model juga ya, lifting eke juga, liftingnya Ratisu juga. Hoki Asokawati, siapa lagi tuh? Ratisan, Ferakinan juga. Dan kita bertiga ini adalah zaman dulunya anak Gold. Jadi kita mau cerita tentang Gold. Perbedaan dulu dan sekarang. Tapi sebelumnya eke mau tanya dulu dong sama Dete. Kita tanya sama Desi dulu, nanti eke tanya ye juga. Oh, oke. Ya boleh tanya eke juga. Dete ceritain masa kecilnya lahir besar di Mandek, terus kenapa akhirnya jadi ke jalur model? Lahir di Jakarta. Iya. Terus, ya besar di Jakarta lah ya pastinya. Jadi model sebenarnya sih bukan... Ini ngomongnya gue apa? Lu apa? Saya ya? Lu biasa aja kita kan. Oke. Jadi gue tuh sebenarnya dulu kecil tuh tomboy banget. Tomboy. Temennya tuh laki semua lah. Sampai nyokap gue, almarhumah ngeliat. Duh ini anak gue kayak laki, lama-lama gitu. Karena temen-temennya kan laki semua. Akhirnya di kelas berapa ya? Dimasukin ke sekolah model itu. Kalau nggak salah kelas 1 SMA deh. 1 SMA, terus nyokap bilang, ini kayaknya kamu masuk aja deh ke agency model. Hah? Jadi model? Aduh, enggak. Gitu kan. Nah, biar kamu agak perempuan-perempuan dikit deh. Gak kayak gitu kan. Masuklah akhirnya eke ke IMA. Zaman dulu tuh IMA. Singkatan dari? IMA itu Indonesian Model Agency. Oke. Itu yang punya ibunya? Tante Non Kawilarang. Ibunya? Rima Melati. Rima Melati. Yang kebetulan dia juga desainer. Oke. Jangan dulu. Dan dia juga kan punya apa namanya? Pub, kan? Iya, betul. Pub dan restoran gitu loh. Jayapub, Ledristro, Labodega gitu. Akhirnya dimasukin lah gue kesitu. Mulailah gue. Ya paling kecil lah pasti ya. Karena masih pakai seragam gitu kan. Kesitu latihan pakai seragam. Terus kan kadang ada show yang mingguan dulu ya. Yang kalau gak salah lunch gitu loh. Di... Apa? Ledistro ya? Ledistro. Ledistro ya? Kwaitasim. Jadi pulang sekolah. Pulang sekolah gue dengan seragam SMA itu. Dianterin nyokap. Dianterin nyokap. Terus udah ditinggalin gitu. Terus gue bilang aduh gue mesti ngapain ya. Sementara kan gue gak bisa banget gitu. Karena gue kan gak perempuan banget gitu. Akhirnya ya dia jadi sama Tante Non. Pelan-pelan. Belajar jalan. Belajar jalan. Belajar jalan. Belajar makeup. Make up. Rambut. Rambut. Terus juga bagaimana memakai baju itu kan. Kita kan pakai makeup nih. Nah itu sampai sekarang itu pelajaran yang mungkin. Gak pernah gue lupain. Gak pernah gue lupain. Kalau lo ganti baju itu dengan makeup. Lo harus pakai scarf. Scarf. Untuk menutup. Ya. Coba-coba. Contohin-contohin. Scarf. Jadi misalkan gue udah makeup nih. Ya. Ya gitu. Gitu. Baru ditutup. Baru masukin bajunya. Biar bajunya gak kena bedak. Gak kena lipstick. Gitu. Nah itu yang mungkin hal kecil. Tapi resiko banget kan. Karena itu kan baju desainer. Maaf. Sebenarnya bukan hal kecil. Dan juga bukan untuk model aja kan Kak Ebi. Ya buat untuk orang-orang biasa aja juga. Iya. Pelajaran gitu. Dan bahwasanya. Tapi kalau dimodel bahwasanya kalau sudah pakai. Sudah pakai baju itu. Kalau yang jaman mereka ya. Jaman mereka. Jaman lo juga. Jaman lo juga. Halo. Sebisa mungkin. Tidak duduk. Benar. Tidak boleh duduk. Benar. 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 Ini sharingnya untuk yang sekarang ya. Model model sekarang. Benar. Benar. Desainer sekarang mungkin agak melunak. Tapi kalau desainer jaman dulu. Dulu enggak boleh. Jadi kalau benar. Jadi ingat juga. Jadi ke begitu. Udah ganti baju. Pakai baju. Buat show. Buat show enggak boleh duduk sama sekali. Jadi kita berdiri. Stand by sampai show mulai. Dan benar. Ingrid. Waktu terakhir-terakhir gue ikut show ya. Yang kita suka juga bareng ya. Sama model-model awas dan model baru. Agak miris gitu ngeliat model baru itu. Mereka udah baju dengan grande. Terus baju malam gitu ya. Abis dipakai langsung duduk aja gitu. Aduh. Terus gue bilang gini. Eh jangan duduk tuh bajunya lecak gitu. Oh iya iya. Terus dia berdiri. Terus abis itu duduk lagi. Gue bilang. Oh yaudah emang itu emang tidak di apa ya. Diajarin gitu loh. Oke oke. Perbedaannya itu ya. Perbedaannya itu. Terus model dulu tuh punya harus. Selain harus bisa makeup sendiri. Benar. Harus bisa rambut sendiri. Sepatu juga bawa sendiri. Sepatu juga bawa sendiri. Sepatu juga bawa sendiri. Dari yang tau dong. Gold, base, hitam, putih. Itu harus kita bawa. Dan kalau kita punya uang ya cuma itulah. Iya. Kejajaran. 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 Kan sama juga. Iya. Jadi ya akhirnya sambil sekolah sambil fashion show. Iya sambil show juga. Ketawaran lumayan banyak ya waktu itu ya. Lumayan. Sampai akhirnya ya gue minta izin lah di sekolah kalau. Gue bilang kalau ada acara. Eh kebetulan sekolah gue gitu ya SMA itu. Itu memberi apa ya fasilitas atau apa ya. Kalau misalkan lo punya prestasi. Lo dapet izin untuk bekerja di luar gitu. Untuk bekerja di luar gitu. Jadi gue dapet fasilitas. Dispensasi. Dispensasi ya. Oke oke oke. Sebenarnya kurang lebih sama. Hampir sama sama Eke. Iya betul. Eke juga akhirnya ke jalur model tuh. Karena waktu kecil juga Eke kan. Gayanya juga kayak anak waki gitu kan. Kebi di Jakarta juga. Di Jakarta. Terus seneng naik motor. Padahal rambut gue panjang. Tapi panjang gue rambutnya sepantat. Tapi gue seneng. Gue pake jeans. Pake kaos. Terus gue naik motor gitu. Sampai gue umur 14 atau 15 tahun gitu lah ya. SMP itu. Nyokap gue kali ngeliat juga sama. Nyokap gue kali ini anak gue. Anak perempuan gue pertama. Kenapa kok dandanannya kayak anak laki gitu kan. Naik sepeda. Main sepeda. Naik manjat pohon. Pokoknya gue seneng tuh main gitu-gitu lah. Akhirnya gue dimasukin sekolah modeling. Waktu itu gue Puspita Marta. Marta Tilaan. Di Wainasim juga. Ya. Jadi gue dimasukin itu. Jadi gue agak-agak berantem sama nyokap gue. Waktu mau dimasukin sekolah modeling. Mama udah daftarin ya. Debbie masuk sekolah modeling. Hah? Gak mau. Jadi pas hari-hari mesti berangkat kesana. Gue yang bener-bener mengeluarkan senjata. Gue ngambek apa segala macem. Gak digubis loh. Tapi gue akhirnya berterima kasih sih. Baru aku mau bilang. Ujung-ujungnya ternyata anak-anak itu harus mendengar apa kata orang tua. Betul sekali. Itu bener sekali. Jadi akhirnya aku ya namanya anak ngalah ya. Ternyata aku menyukainya. Jadi sama tuh yang di sekolah. Ameratika, Herdu, jalan di catwalk, rambut. Semuanya diajarin di situ. Dan aku menyukainya gitu. Akhirnya kemudian aku digiring ke jalur model sama waktu itu berupi. Kalau kamu kan menangkali laran. Iya. Aku Ibu Dewi Motik Pramono. Ibu Dewi Motik Pramono. Ya bener. Ibu Dewi Motik Pramono kebetulan saat itu yang mengajar aku jalan di catwalk. Yang mengajar aku etiket itu adalah Ibu Min Uno. Mamanya. John Robert Power. Jaman dulu ya. Jaman dulu ya. Jaman dulu ibu sekolah sendiri. Gitu. Jadi itulah basicku, dasarku yang mengantarku ke dunia model. Sampai sekarang masih eksis. Dan beruntung banget ya kak. Apa namanya. Sorry. Dengan apa namanya Ibu Dewi Motik tersebut. Saya masih ingat ya kalau Ibu Dewi Motik itu. Kami pernah mengadakan foto sesi ya gitu ya. Kalau gak salah dengan Mas Darwis gitu ya. Memakai bajunya Mas Hari Darsono begitu ya. Terus aku dan Mbak Dewi Motik begitu. Terus saya aduh kayaknya pada saat itu ya. Mas Hari gak ada. Tapi semua. Ada Bu Dewi. Aduh Mbak kayaknya kok aku kayak gak begitu ini ya. Gak begitu. Gak pede. Gak nyaman. Oke oke oke. Aku dimarahin. Maksudnya bukan dimarahin ya. Apa apa. Dianjatan. Diberikan ilmu. Apapun yang desainer kasih kepada model. Pasti desainer tahu itu cocok atau tidak untuk model tersebut. Karena kan dia yang melihat. Jadi jangan sok protes-protes. Emang siapa lu begitu lah ya. Oh iya ya. Makasih banget. Setiap kali saya ketemu dengan Bu Dewi. Pasti aku inget-inget itu. Ajaran itu. Jangan kita suka belaku. Memilih gitu. Ini dalam pekerjaan apapun ya. Iya. Dalam profesi apapun gitu. Tapi kan gue kan gak. Jangan deh. Pasti kalau misalnya di film. Sutradara tuh pasti tahu. Lu bisa apa. Enggak. Juga model desainer pasti tahu. Ini baju cocok apa. Kok gue pakai sok-sok. Oh gue gak nyaman deh. Hebat. Hebat. Oke. Kalau kamu gimana? Kalau saya lahir di Surabaya. Oh lahir di Surabaya. Surabaya. Tapi lahir saja. Sekolah di Jakarta. Dengan kondisi yang ayah menjaga negara begitu ya. Iya. Karena kalau abri. Zaman dulu abri ya. Abri. 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 Abis itu ada yang hijau. Jadi gini, kalau kita mau pergi ke daerah Cawang, warnanya kan hijau. Kalau mau ke Bayoran, warnanya biru. Kalau merah, warnanya ke mana? Jadi kita cuma lihat warna, nggak ada nomor. Bahkan kalau di kota nih, zaman dulu ya, teman-teman, di kota tuh maksudnya bangsa hayang buruk, bulodok, apa-apa begitu, tuh masih banyak oplet. Iya, iya, iya. Nggak tahu nih, geng gaul tahu nggak yang namanya oplet? Ini berbagi cerita ya, teman-teman ya, oplet, begitu ya. Jadi emang zaman dulu tuh, walaupun kita mungkin udah punya profesi atau apa ya, tapi kita menjalani hal tersebut ya. Iya, betul. Kamu? Iya, maksudnya kan kalau sekarang mungkin ya harus gengsi lah, gitu ya. Kalau dulu kayaknya seneng-seneng aja ya, bahagia gitu loh. Kalau kita, kalau kita keluar sekolah gitu, wah naik bus, eh bus gue tuh bus gue, gitu kan. Kalau sekarang kan nggak langsung. Iya, 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 iya. Dulu kita menikmati sekali ya, nggak ada kayak misalkan, ih mau naik bus, gitu. Nggak banget. Jadi dulu tuh emang bener-bener alat transportasi umum itu bener-bener kita gunakan sesuai fungsinya. Iya, bener. Nah, Dete, kalau sekarang kita ngomong ini ya, pas udah boleh pesta-pesta nih, misalnya kita udah boleh pesta-pesta dari orang tua, gitu ya. Udah boleh pesta ulang tahun, segala apa. Pesta dulu sama pesta sekarang gimana tuh? Beda banget. Beda banget. Gua seolah nggak tahu nih. Beda banget. Ntar juga lu cerita. Jadi kita ke pesta pakai disko nih? Dulu tuh ada disko rumah. Disko rumah. Jadi dia punya kisah ceritain dulu. Enggak, kalau dulu kan ada pesta rumahan nih, jadi ada disko yang dari rumah ke rumah gitu kan. Terus, apa ya, seru aja gitu. Jadi kalau sekarang mungkin anak, nggak tahu ya kalau aku lihat gitu ya, kayaknya anak sekarang. Nggak apain pesta di rumah, ya kan? Mendingan cewa. Ke disko ya. Oke lah ke disko. Zaman dulu juga ada disko gitu. Cuman artinya kita tuh datang sendiri atau cuma berdua. Kita semuanya tuh semua dalam satu acara atau satu disko itu semuanya teman kita gitu. Jadi nggak harus apa ya, kita datang gerombolan itu. Karena sendiri aja gitu kan? Iya. Kita sendiri ke disko. Nggak tahunya ada sih. Eh, pas datang. Eh, ya udah. Semuanya berteman. Dulu hiburan kita disko. Disko. Kalau sekarang kan kafe di mana-mana marak ya. Betul. Dulu kita disko. Nah terus aku juga ingat, aku ulang tahun ke-17 waktu itu kayak aku merayakan. Di rumah pake disko. Iya, iya. Jadi dulu tuh udah ada disko yang rumahan. Jadi anak-anak muda punya usaha, apa namanya, mereka punya peralatan. Peralatan disko. Lampunya, dan lain-lain. Lampunya, semuanya. Jadi mereka main dari rumah ke rumah gitu. Tergantung undangannya. Itu zaman dulu, ayo kita sebut merinding disko. Merinding. Terus born fire. Iya, iya. Terus yang punya ini. Disko tau banget loh. Renir Hussein. Ya pokoknya kayak begitu. Yang di Simmons tuh. Yang di Simmons. Ya Allah, Simmons aja. Yang di Bypass. Ya gitu deh. Jadi itu terkenal. Jadi mungkin mobilnya tuh kombi. Supaya alat-alatnya banyak. Supaya alat-alatnya masuk semua. Bener. Jadi misalnya pergilah ke rumahnya Kak Debbie. Karena ada omrengan gitu. Ada kerjaan gitu. Dipanggil gitu. Ya main. Jadi ngekok, ngekok, ngekok gitu. Kayaknya disitu. Bawa lampunya. Jadi gitu tuh joget-joget ya. Mungkin di kamar tamu itu ya gak? Di ruangan tamu lah pastinya. Paling kalo mau bikin yang lebih besar sedikit. Pake tenda. Tapi rata-rata dulu sih belum ngetrend pake tenda ya. Udah seandainya aja. Main disitu terus minta izin sama tetangga-tetangga. Maaf ya, ini mau ada disco main. Sampai jam 12, sampai jam 1. Iya. Nah, disco sekarang kan semuanya pasti udah tau dong mana-mana ya. Nah, zaman dulu apa aja coba? Zaman dulu ada oriental. Oriental di Hotel Hilton. Sekarang Hotel Sultan. Ini kita bicara Jakarta, mohon maaf ya yang di luar daerah. Lemirash. Lemirash di Hotel Sahin. Terus... Pit stop. Pit stop di Hotel. Sari Pasifik. Sari Pasifik. Terus... Musro. Musro. Musro belakangan ya. Iya, iya, iya. Nah, ini yang tiga top ini dulu tuh yang... Ya, itu situ-situ aja deh. Mini disco. Mini disco ada. Hotel Indonesia. Hotel Indonesia. Dulu Gua Rama yang awal banget. Iya, Gua Rama. Pertama kali Eka ke Disko, Eka ke Gua Rama. Masih umur 15 tahun, saya ngumpet-ngumpet. Amu lu Rama. Gua Rama. Lu Rama. Gua Rama. Oke, terus itu ya disco-disconya. Kalo sekarang kan apa aja sih? Kalian juga tau kan yang sekarang kalo Eka sih ga ga gaul. Eka yang terakhir tau disco Butterfly kali ya. Eh bukan Butterfly. Eh apa sih? Dragonfly. 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 Maklum. Ordul. Ordul. Tapi sekarang lebih banyaknya kafe-kafe yang main live music ya. Sebenernya sih dahulu juga live music ya. Ya ada. Justru malah kita merasa berkurang. Apa namanya kafe-kafe yang menyajikan live music. Karena dulu tuh masih ada. Jadi di jam-jam tertentu mereka main. Nah tapi nanti disco baru diskotek ya. Itu baru malemnya gitu. Betul. Nah apa namanya. Gaya nya dong coba. Gaya disconya bagaimana. Eh dancer kan ya. Zaman dulu gayanya gimana. Ada apa yang disebut apa gitu. Aduh, gue sih gayanya dulu begini-begini aja, Shay. Terus gua mau nanya gini. Kan kita udah sampai ke dunia modeling ya. Eh maaf, bukannya ago. Go. Itu lebih ini lagi. Oh eke ya mas. Kan model-model. Iya ngapain waktu mudanya. Kalau gak salah Desen nulis lagu. Iya kan. Ya macam-macam lah ya. Kalau saya bersyukur puji Tuhan diberikan beberapa talenta begitu kan. Baik main di apa namanya teater gitu kan. Kemudian juga membuat lagu di tahun-tahun remaja. Namanya aja lombanya lomba cipta lagu remaja. LCLR Prambors. Iya begitu ya. Lomba cipta lagu remaja. Prambors itu ya. Oke. Terus ya. Kemudian juga ada. Lagunya apa dulu satu? Kalau ada judulnya Apatis. Oh Apatis. Apatis itu apa? Apatis itu yang hits banget. Kalau kalian ingat lagunya. Roda-roda terus berputar. Itu hebat loh. Tapi kemudian saya berkolaborasi juga dengan El Pasas Yuria. Kemudian dengan Canrada Rusman. Juga dengan Dewa Bujana dan beberapa lagi yang lainnya. Tetapi menikmati juga yang tahun-tahun yang kalian tadi cerita ke disco juga. Tapi oh ya ngomong soal disco dan tadi di tempat Hotel Hilton tersebut. Itu terus tuh talentanya Kak Debbie tuh kok terus. Bahkan beliau ini jadi ininya PR-nya. PR-nya. Jadi di penghujung karirku di model. Aku sebelum akhirnya ke entertain. Memang sempat menjabat sebagai membership director di oriental disco tik. Hilton pada saat itu. Itu setahun kalau nggak salah. Terus habis itu aku menjadi public relation di fashion cafe. Iya. Waktu itu ada fashion cafe juga di Jakarta. Terus. Setia Budi. Setia Budi. Setia Budi itu public relation. News cafe. News cafe. Sebelumnya ada. Sebelumnya apa ya? Yang punya public? Yang punya public? Oh iya apa ya? Kok gue lupa ya? Enggak itu gue kerja. Oh kerja ya bukan PR ya? Bukan PR gue. Mohon maaf. Yang namanya usia jadi yang udah lupa. Mohon maaf. Mohon maaf. Jadi saling mengingatkan. Iya. Saling mengingatkan. Jadi sempat ada periode yang di penghujung karir modelingku. Aku kerja di apa namanya tempat-tempat. Temptation. Temptation. Oh Allah. Temptation. Temptation tuh di kembang ya kalau nggak salah. Di itu. Di itu. Di itu. Kemayoran. Bukan di. Mohon maaf. Kembali lagi. Di kuningan. Di kuningan. Well anyway tunggu dulu. Tadi ada kelewatan bicara masalah pesta ya. Atau malem minggu. Malem minggu jaman dulu dan sekarang sangat berbeda begitu ya. Malem minggu nya kalian itu diperbolehkan oleh orang tua gimana? Coba Tete dulu. Dulu apa ya. Waktu masih. Ya masih. Masih muda sih gue nggak boleh kemana-mana ya. Iya. Di rumah aja gitu. Maksudnya boleh pun main sebentar gitu. Nah begitu udah mulai show. Paling kita ngumpul-ngumpul kalau abis show gitu kan biasanya. Karena dulu kan. Nah ini bedanya dulu sama sekarang ya. Model dulu sama sekarang. Kalau dulu tuh. Kita tuh kompak banget. Jadi kalau abis show. Terus kita pasti ngumpul bareng-bareng. Ke cafe, ke restoran. Misalkan di Borobudur tuh namanya ada. Cafe Bogor Bresri ya. Bresri ya. Abis show. Sobuntut dong. Ya sobuntut. Abis itu. Pokoknya abis show kita ngumpul di sana. Rame-rame. Tapi kalau sekarang. Anak sekarang. Kalau aku lihat ya. Aku juga mungkin salah. Mohon maaf. Ya abis show ya bubar aja gitu masing-masing. Kalau dulu enggak. Ya. Kita kompak. Dan sehari itu kita bisa show sampai sehari itu bisa 4 sampai 5 kali. Karena jalanan belum semacet sekarang. Jadi dari satu tempat ke tempat lain bisa dijangkau. Jadi kita dulu kalau fashion show. Kalau memang lagi padat banget acara fashion show dulu tuh hiburan yang utama ya. Benar. Jadi setiap kali ada acara apapun kan. Jadi sebagai EO event organizer juga dulu sering banget dalam satu event besar itu pasti ada fashion show nya. Jadi udah satu paket. Ada fashion show. Ada tari. Ada nyanyi. Ya itu udah menjadi satu paket hiburan gitu. Jadi fashion show tuh bisa sehari 3 sampai 4 kali. Dimulai dengan coffee break. Coffee morning. Coffee morning. Coffee break. Terus makan siang. Lunch. Tea time. Tea time. Atau makan malam. Makan malam sekalian. Iya. Dan yang terakhir disco. Jadi sampai jam 11 atau jam 12 malam kita masih fashion show pada saat itu. Dan itu orangnya itu-itu aja. Itu-itu aja. Jadi keliling. Jadi di Jakarta tuh dari misalnya hotel yang satu ke hotel yang lain. Balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Itu bisa dijangkau. Gak seperti sekarang. Kalau sekarang kita event satu tempat ya udah. Stay di situ dari pagi sampai malam karena udah gak mungkin kemana-mana. Benar. Bedanya di situ. Jadi kita sehari projectnya bisa sampai 3-4 kali. Bedanya sama sekarang. Sekarang cuma satu hari satu hari. Gitu. Nah kalau aku kan cuma malam minggu nih ya. Boleh ya apa istilahnya. Halo pulang jam 9 malam ya. Gak boleh? Gak boleh malam? Kalian kalau sekarang pergi dari rumah jam 11 malam ya. Soalnya mulainya jam 9 malam. Paling lah jam 10. Tapi jam 9 malam lah begitu ya. Kalau suka ada anekdot-anekdot atau apa cerita-cerita gitu kan ya. Kalau terlambat Babe udah nunggu dengan palang pintu atau apa. Anekdotnya kan begitu. Gitu banyak. Nah jadi ngebayang gak sih ya. Kita berangkatnya jam berapa jam 9 udah harus sampai di rumah begitu. Terus apa ya. Boleh main itu paling gak. Oh ya ini masalah uang saku nih ya. Uang saku, uang ke SD, SMP begitu kan. Kan gak sebanyak anak-anak sekarang ya mungkin ya. Jadi kalau kita bilangnya ngebakso. Udah paling top. Iya, iya. Kalau istilahnya ngebakso itu kalau kita pulang sekolahnya setengah hari itu biasanya Sabtu ya. Pokoknya cepat ya. Sabtu. Karena kita dulu sekolahnya setengah sampai Sabtu. Sabtu itu kerida ya. Hari kerida. Senang deh kita pokoknya pulangnya cepat. Nah itu boleh lah gitu. Kita baru bisa langsung dari sekolah sama teman-teman tuh ngebakso. Iya gak sih? Benar. Jajanan kamu apa dulu? Ngebakso. Kamu juga baso mana, baso mana. Ayo baso mana. Aku sih baso di sekolah. Aku lapangan tembak. Oh kamu lapangan tembak? Aku di sekolah kan ada tukang baso. Aku juga. Aku juga di sekolah kan ada tukang baso. Cuma paling sering kalau mau pergi sama teman-teman ngebakso yuk lapangan tembak. Gitu. Kalau dulu berada di Senayan kan. Iya, iya. Tuh bayangin ya cuma ngebakso doang sekarang seribu pilihan. Iya gak sih? Sejuta lagi. Terus aku mau nanya perbedaan zaman dulu dan sekarang. Kalau sekarang kan semuanya serba mudah ya. Semua serba dimudahkan. Ada sosial media, terus teknologi makin canggih. Zaman dulu ing kamu mungkin sebagai I.O. Jangan salah ini juga sebenarnya kalau aku kan ke PR PR. Kalau Ye dulu sempet bikin fokus. Fokus entertainment ya. Fokus entertainment. Bergerak di bidang? Di bidang musik promotor. Musik promotor. Salah satunya yang mungkin bisa ceritain apa aja yang dia bikin konser. Ya pertama kali dulu Badai pasti berlalu Christian. Yang di GHCC dengan Erwin Gotawa Orkestra. Terus setelah itu KD. KD ya bukan Chris Dayanti tapi KD. Oh KD itu apa? Ya Chris Dayanti cuman logonya tuh KD. Oh logonya KD. Pertama kali Chris Dayanti konser pertama kali ya. Oke oke. Tunggal? Tunggal. Tunggal konser Tunggal. Oh iya yang kamu yang bikin? Iya. Oh oke oke. Fokus yang bikin. Terus Erwin Gotawa Orkestra juga. Terus ada Slang. Slang pertama kali masuk ke GHCC. Itu fokus yang bawah. Terus ada apa lagi ya. Berbagai macam. Berbagai macam. Itu periode 90an ya? Sampai 2000. 2000an. Sampai 2000an ya. Oke oke. Oh iya geng gaul. Desa juga mamanya dari Ayla Dimitri. Jadi kalo dia tau. Youtuber ya dia. Vlogger. Content creator. Content creator. Aila Dimitri. Gimana? Dia punya anak yang ini ngeliat perbedaan zaman dia kerja dulu. Kan anak dia gaulnya gimana? Gimana gaulnya kan? Dia dulu kerja. Desa juga sekarang kerja kan? Iya. Kerja dulu sama kerja sekarang pasti beda ya. Sekarang kan digital apa-apa digital. Kalo dulu kan bener-bener kita usaha sendiri. Telepon belum ada loh. Belum ada handphone. Iya. Zaman kita dulu. Pager kali ada ya? Pager ada. Telepon rumah dan pager. Telepon rumah dan pager. Buat yang ga tau pager. Pager itu jadi kita bawa satu perangkat alat. Segitu kita jepit disini biasanya. Karena biar kedengeran terus. Jadi nanti misalnya aku pengen menghubungi Dian. Di calling. Diannya tuh ga ada di rumah misalnya kan. Aku telepon ke pusatnya pager ini. Terus aku bilang mau pesen buat nomor pager sekian sekian sekian. Jadi dia punya nomor ID kan. Sekian sekian sekian. Tolong hubungi saya penting. Nah dari pager itu bunyi. Tolong hubungi Dian penting. Oh oke cari telepon umum. Pernah tau telepon umum? Enggak. 50 ribu ya? Eh 50 perang. Masuknya ceklek gitu kan. Tiba-tiba bunyi. Carilah gimana koinnya. Carilah di buat nerusin. Kaga ada koin yang putus ceklek gitu kan. Sekarang udah ga ada ya? Iya. Kayaknya ga ada. Kayaknya ga ada. Tapi semua orang udah punya handphone sih ya. Terus lanjut. Tadi Aila. Nah jadi kalo Aila kan sekarang dengan sistem digitalnya itu kerja dari mana aja gitu kan. Udah kerja gitu. Dari rumah, dari jalan, dari mana udah bisa kerja. Kalo kita, zamannya kita. Itu kan. Bawa badan. Bawa badan, usaha. Maksudnya kalo misalkan ada calling. Ya telepon rumah. Dulu kan ini banget di calling di telepon rumah. Bawa badan kita juga harus pergi gitu loh. Harus pergi. Jangan sekarang di rumah. Tetapi karena kita tetap-tetap ke Amerika. Itu banyak anak-anak teman aku yang kerjanya begitu. Aku ga pernah ke kantor sana tetapi dapet cuan juga. Iya. Makanya enaknya sekarang ya beda sih ya. Namanya juga perubahan ya. Perubahan ini ya. Tahun dan perubahan. Jaman. Jaman. Ya dulu memang bener-bener dari keringat sendiri, kaki sendiri, tangan sendiri. Kita cari duit bener. Proses lah. Berproses. Jadi emang apa ya, kita lebih menghargai segala sesuatu yang sekarang kita punya. Yang kita, apalagi lo nih sekarang ya Bor masih eksis. Bener-bener dari awal yang memang tidak punya ada apa-apa maksudnya ya. Sampai sekarang dengan digital lo masih eksis. Itu gue salut. Amin. Ini juga sama Mbak Ingrid Icenar. Iya juga. Eka udah pensiun, Mbak. Ayo gitu. Pensiun dulu. Jadi memang zaman dulu emang sekarang banyak sekali perbedaan ya. Sekarang semuanya serba dimudahkan. Iya. Tapi apakah... Menurut kamu gimana coba? Bagus apa ga gitu menurut kamu? Relatif ya, dibilang bagus di sebelah mananya. Yang kurang bagus di sebelah mananya begitu ya. Karena setiap perubahan pasti ada... Plus minus. Iya ada plus minus ya begitu. Mungkin hanya satu aja. Apa namanya. Kalau toh di sekolah tidak ada kurikulum lagi Budi Pekerti. Maka Budi Pekerti tersebut harus ada di kurikulum di rumah. Gitu kan ya. Kalau toh memang di sekolah. Zaman dulu kami bertiga tuh masih ada kurikulum Budi Pekerti gitu ya. Buku bahasaku juga masih ada begitu. Sehingga Budi Pekerti itu... Memang ada pelajaran agama mungkin kalau di sekolah. Namun Budi Pekerti ada beberapa hal yang tidak tercantum di pelajaran tersebut gitu. Karena membawa juga tradisi masing-masing dari keluarga bangsa. Kruten tuh apa sih ya? Salam. Ya salam ya. Kruten tuh salam. Salam ya. Kruten tuh salam. Selamat pagi. Selamat siang. Yang junior kepada senior. Yang anak-anak atau remaja kepada orang yang lebih tua. Dimanapun berada ya. Bukan hanya di tempat kerja, di sekolah. Pokoknya ketemu dengan... Yang lebih. 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 Yang lebih tua atau bersenggolan atau apa gitu kan. Itu bagian kecil dari Budi Pekerti. Dan banyak hal gitu ya. Rasa bersyukur seperti yang Anda sampaikan tadi ya. Menikmati hidup. Bahwa kalau kita jalan kaki dari rumah ke sekolah. Ada banyak hal yang bisa kita lihat yang nanti akan berharga di kemudian hari. Misalnya saya pribadi. Dulu saya jalan kaki. Karena kebetulan... Ya dibilang deket. Relatif gitu ya. Kalau dari Wijaya ke gereja Tarakan Itabarita itu jauh nggak menurut kamu? Dari... Kalau sekarang kita bilangnya jauh. Jauh. Tapi kalau dulu... Kan deket. Itu kami jalan kaki begitu ya. Pulang pergi tuh jalan kaki. Tapi ketika kita jalan. Dulu kan masih... Rumah tuh masih punya pohon. Rumah. Dan jalanan belum seramai sekarang. Sepisih. Jadi orang tua kan juga merasa aman. Jadi kami jalan begitu. Banyak bunga Kamboja itu di pinggir jalan gitu ya. Kita kumpulin satu-satu. Terus diikat main samse deh. Samse itu. Tahu gak samse? Samse bunga. Apa ya? Karet atau kamboja. Yang mainnya gitu ya. Dilempak-dilempak. Pasti anak-anak sekarang nggak tahu samse. Ya entah. Itu kurang lebih. Atau melihat sesuatu begitu ya yang menarik di jalanan. Pada suatu saat nanti itu ternyata berharga. Kalau saya sebagai penulis buku juga. Saya banyak menulis tentang. Apa namanya. Ya apa. Hati nurani kita akan tergerak gitu. Jadi. Kesederhanaan. Itu. Itu. Kita. Kami bisa syukuri begitu ya. Karena pasti bermanfaat. Begitu juga mungkin teman-teman yang GNY atau Z. Begitu. Atau millennial. Pasti juga ada. Ada hal yang harusnya bisa disyukuri. Begitu kan ya. Ya. Kemudian hari anak-anak anda. Atau cerita-cerita anda. Udah zaman robot kali ya. Ya. Bisa jadi. Semua robot ya. Karena mungkin. Next. Itu ya. Generation. Pasti. Ya udah pasti ya. Kayak mobil udah gak bisa jalan. Karena udah terlalu penuh. Terus juga. Apa namanya. Gak ada lagi pemandangan-pemandangan yang dulu kan. Banyak sekali pohon. Dan lain-lain. Terus juga. Apa ya. Hiburan anak-anak. Kayaknya udah. Kalau aku lihat ya di Jakarta. Kesian banget gitu loh. Kurang sekali. Hiburan buat anak-anak. Karena. Kebanyakan mereka. Yang murah dan kreatif ya. Hiburan yang murah dan kreatif. Iya. Sama apa ya. Ruang-ruang buat bermainnya ini loh. Kurang kalau aku lihat. Taman. Taman. Karena. Begitu aku lihat. Itu kok. Kayaknya banyak anak-anak tuh dibawa. Cuman ke mall. Mall. Liburannya kan. Weekend ke mall. Mall. Kesian gitu loh. Eh sorry. Kak Debbie. Jadi masalah yang tadi. Jalan kaki itu ya. Karena udah bertahun-tahun jalan kaki. Pada suatu saat mungkin. Orang tua. Ya saya. Saya punya uang sedikit begitu ya. Saya dapet kado nih ulang tahun. Dapet sepeda. Dapet sepeda gitu ya. Yaudah gak senang hati ke sekolah naik kepeda. Lalu pulang. Ya pulang terus aku masuk aja. Langsung masuk. Terus. Kan selalu kita tuh. Dulu tuh kalau habis sekolah makan siang ya. Ingat gak? Iya. Harus. Harus. Pulangnya tuh sebelum jam makan siang. Jadi kita akan makan siang tuh di rumah. Harus makan siang di rumah gitu kan. Iya bener. Nah terus ibuku tanya. Sepeda kamu mana kan? Saya lupa bahas sepeda. Jadi saya pulang sekolah itu jalan kaki lagi sampai di rumah kamu. Sepedanya gak ilang. Ya enggak. Kan itu biasanya. Kan sama Kak Gita ya. Ada penjaga. Kan ada tempat. Ingat gak dulu. Kalau tempat sepeda. Gelak. Gelak. Jadi pak bonnya. Pak sekolah. Tukang kebon sekolahnya itu. Itu dijagain. Jadi karena kebiasaan dan dengan senang hati melakukan jalan kaki. Waktu pulang sekolah saya jalan lagi. Gitu. Tapi aku juga waktu kuliah kan. Aku naik base waktu SMA. Aku kan di SMA 4 Jalan Batu kan. Jalan Batu Gambir itu. Rumahku kan waktu itu dipusatkan di Tanah Abang. Di Tanah Abang 3 gitu. Aku jalan kaki loh dari SMA. Jauh gak coba dari Jalan Batu. Kalau sekarang ke sana jauh. Jauh kan? Oh dulu gak ya? Cuma nyebrang kan ya? Aku nyebrang aja. Potong. Monas. Iya benar. Terus sampingnya Musium Gajah tuh. Ada jalanan. Potong. Burus aja. Itu aku... Stasiun Gambir ya? Stasiun Gambir. Iya benar. Iya dulu kita jalan bisa nyampe lu ya. Tapi sekarang kenapa kayaknya? Enggak mampu. Iya. Karena kondisi ya. Dan juga udara dan sebagainya. Tapi jangan salah ya teman-teman ya. Sekarang karena kebetulan di samping saya ini dua orang fashion. Apa namanya fashion? Nista ya gitu ya. Fashion nista gitu ya. Nista banget. Nista banget tuh. Karena fashion itu. Dunia fashion itu tuh bergulir ya. Berputar begitu ya. Berputar dari sini. Yang atasnya bisa gini lagi. Nah zaman dulu ada yang sekarang kalian pake. Yang katanya Korea kayak apa ya. Mau mini. Mau hot pants. Kita udah pake dari zaman dulu. Iya kan kita pernah muda ya. Pernah. Pernah kurus. Pernah muda. Jadi jangan dikira itu mode sekarang. Mode jadul gitu kan. Yang hot pants. Eh pernah loh ke disco. Jadi ya kok pan sini. Boots. 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 Masuk-masuk ati sini kok. Kopan. Boots. Seru banget deh. Banget. 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 Zaman dulu tuh ini banget ya. Mungkin karena kita ngerasa satu sama lain deket ya. Jadi gak ngerasa. Ih lu aneh banget. Atau ih nih orang aneh gak ada. Pokoknya bedanya kayaknya zaman dulu tuh kita saring kenal ya. Saring kenal sama saling dukung ya. Iya. Selama suka bergaul. Suka hangout. Suka jalan ke mandi aja. Pasti banyak kenal. Orang. Banyak kenal orang-orang. Party goers. Iya kan. Iya. Agak sedikit ke tujuh puluhan begitu ya. Tahun tujuh puluhan menjelang lapan puluh. Atau early eighties gitu. Atau late seventies. Itu kan saya tuh kan sudah menjadi penyiar di radio Amigos begitu ya. Nah zaman dahulu di tahun-tahun itu kalau jadi penyiar radio tuh selebritis ya. Public figure gitu ya. Artis. Karena apa? Karena TV cuma TVRI. Iya. Radio tuh cuma sedikit. Karena ada izinnya. Tidak boleh lebih dari sekian. Gak boleh lebih dari sepuluh atau lebih begitu. Jadi kalau namanya penyiar radio dibesarkan sebagai penyiar radio. Penyiar radio tuh dulu terkenal banget. Iya. Nah ini kan bicara. Jadi kalau saya jalan kaki tuh dari radio Amigos ke Blok M. Melewati lah sekolah. Ada sebuah sekolah PSKD tuh dia. Deket Wijaya apa baru lulus 10 tuh ya. Tapi kalau lagi jalan kan dia tuh udah bertingkah tuh sekolahnya. Nah jendelanya kan menghadap ke jalan. Jadi tuh. Pak Ingrid. Pak Ingrid. Pak Ingrid. Pak Ingrid. Gitu kan ya. Gitu. Jadi kita terkenal. Kalau jaman dulu benar-benar terkenal dalam arti kata. Tidak dibutuh. Bukan karena sosmed. Bukan karena apa. Karena diri kita sendiri. Satu itu. Satu ya karena emang punya ciri khas ya. Masing-masing kita punya karakter. Soalnya jaman dulu itu kan untuk tampil. Atau masuk TV. Atau didengar di radio. Itu enggak semudah sekarang. Jadi emang benar-benar harus punya kemampuan. Harus punya kemahiran sesuatu. Ya baru bisa tampil. Baru bisa disorot istilahnya gitu. Terus jaman dulu juga enggak ada yang namanya isan ya. Atau membuat sesuatu atau sensasi. Itu dasarnya sensasi. Sensasi supaya jadi top. Supaya dikenal gitu. Itu kayaknya enggak ada ya. Jaman dulu itu enggak ada banget. Jadi emang kamu top karena usaha kamu sendiri. Iya. Enggak ada yang katrol. Enggak ada. Bukan pansos. Oh iya. Tapi saya sering koprol. Saya juga sering manjat. Itu kalau saya manjat benar. Saya pohon-pohon karena kebetulan ada ladang gitu ya. Kita dulu sebutnya kalau ada kebonte ladangnya. Kita senang memanjat. Well anyway. Oke. Jadi kayaknya udah aja ya obrolan kita ya. Masih banyak. Masih banyak sih kalau mau ngomongin perbedaan. Nah kami berharapnya tuh teman-teman. Tolong kasih komen di sini. Ya apa jaman dulunya orang tua kalian bagaimana. Atau mungkin ada yang seumuran kita. Eh kok kita. Mereka aja kalian berdua ya. Sama kali. Sama kali. Tolong komen ya. Terus kemudian jangan lupa kalau main-main ke Kemang ke Big Coffee. Oke. Terima kasih Big Coffee. Ada koal coklat juga. Terima kasih Big Coffee. Terima kasih minyak semua, Ranya. Deteh, terima kasih. Terima kasih. Ingrid, terima kasih. Like juga dong. Oh iya, like, subscribe, komen. Oke. Sampai ketemu lagi di Derman Girl. Bye! Bye! Debbie dan Elman Bergal!